Berikut ini cara untuk menghilangkan iklan di HP Xiaomi ataupun Redmi. Jadi langsung saja berikut ini bagi kalian yang ingin mengatur yang namanya iklan yang sering muncul di HP-nya. Biasanya iklan itu ada dua, iklan dari aplikasi ataupun iklan yang sudah tertanam di HP kita. Kalau dari aplikasi misalnya Chrome yang sering mengirim iklan berupa notifikasi, kalian tekan lama saja seperti ini, pilih info aplikasi atau icon I yang dalam lingkaran. Kemudian di sini ada yang namanya notifikasi. Nah ini dimatikan. Kalian lihat, kalau ini dimatikan itu sudah tidak ada lagi iklan. Atau kalian cek saja di bawah, nah ini contoh-contoh iklan yang dikirim. Jadi kalian bisa matikan. Di bagian situs tampilkan notifikasi matikan. Kemudian kalau iklan yang sudah tertanam di HP, kalian bisa buka yang namanya setelan. Kemudian pilih aplikasi yang ini. Nah di sini pilih, kelola aplikasi. Di sini kalian cari saja. Aplikasi yang kalian curigai sebagai aplikasi iklan. Misalnya kalian ada lihat aplikasi yang tidak pernah kalian pasang tapi ada di HP kalian, langsung kalian hapus. Kalau aplikasi sistem tidak ada tombol hapus di bawah, jadi aman. Kalian tidak usah khawatir. Kalau aplikasi sistem tidak akan bisa dimatikan atau dihapus. Nah kalau aplikasi yang bisa dihapus itu ada tombol install yang seperti ini. Kalau kalian nemu aplikasi iklan, buruan dihapus. Nah ini, o-install saja. Jadi harus cek satu-satu. Ke bawah kalian cek satu-satu seperti ini. Nah pilih o-install. Jadi seperti itu, kalau kalian nemu aplikasi iklan, bisa komen di bawah video mana tahu ada teman yang masalahnya sama terbantu. Silahkan dicoba. Selamat menikmati.